Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kulajikan Yang kami hormati Bapak Direskrip Urum Kolda Metergaya Kompos Pol Wira Satya Tri Putra SIKMH Yang kami hormati KPM dan Jaya Koronel Infantri Deki Rayus Yahputra Esos Selamat siang Bapak Yang kami hormati Wadali dan Kom Jaya Rektor CPN UDI Eikrima SSH MSI Selamat siang Yang kami hormati Bapak Direktur Departemen Pengelola Uang Bank Indonesia Bapak Agus Susanto Pratomo Selamat siang Bapak Yang kami hormati Bapak Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Bapak Bambang Pramono Selamat siang Selanjutnya Yang kami hormati Badan Koordinator Pemberantasan Uang Palsu Botos Supal Bint Kompos Pol Mulyano MSI Selamat siang Bapak Yang kami hormati Kepala Depisi Cetak Uang Perum Peruri Bapak Padil Selamat siang Selamat siang Bapak Yang kami hormati Asisten Presiden Bank BCA Bapak Raditya Selamat siang Bapak Rekan-rekan Ijin Siang ini Kita akan melaksanakan Preslinis Pengungkapan Kasus Pemalsuan Mata Uang Oleh Sudik Ranmur Di Tresken Uang Polda Metro Jaya Selanjutnya Untuk penjelasan Kasus ini Kami persilahkan Untuk Bapak Direktur Waktu dan tepat Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam jahat Terima kasih Kita semua Om Swastiastu Nabi Budaya Salam Kebajikan Pada kesempatan yang baik ini Kita akan melaksanakan Rilis Terhadap pengungkapan Kasus Yang dilakukan oleh Subtitelan Mor Polda Metro Jaya Selanjutnya Kami sampaikan bahwa Waktu pengungkapan Yaitu terjadi pada Tanggal 16 Juni 2024 Yang kemudian dituarkan Kedalam Laporan Polisi Ada pun Waktu kejadian Ataupun waktu Dimana Uang palsu itu pun Dicetak Yaitu Mulai Bulan April Sampai Dengan Tanggal 16 Juni Dimana Kegiatan tersebut Berhasil Diungkap oleh Subtitelan Mor Polda Metro Jaya Dari pengungkapan tersebut Subtitelan Mor Polda Metro Jaya Berhasil Mengamankan Sebanyak Empat orang Tersangka Tersangka Dari keempat Tersangka tersebut Tersangka yang pertama Dengan insial M Alias MUL Ini berperang Berperang sebagai Orang yang Membantu Memindahkan Mesin Cetak GTO Dari Gudang Gulung Putri Ke Vila Raja Sukabumi Dan Berperan juga Untuk Menyusun Uang palsu Tersebut Dan Memasang Ikatan Uang Serta Melakukan Packing Dengan Mengemas Dengan Plastik Kemudian Tersangka yang ketiga Adalah YS Yang mana Berperan Untuk Mencari Vila Di Sukaraja Serta ikut Membantu Menghitung Uang Dan Menyusun Uang tersebut Serta Melakukan Packing Terhadap Uang Tersangka yang keempat Adalah Inisial MDCF Berperan Untuk Mencari tempat Yang sebelumnya Atau Lokasi Di mana Uang tersebut Produksi Yang sebelumnya Di wilayah Gunung Putri Kemudian Pindah Ke Lokasi Yang lain Terutama Di TKP Di Srengseng Selanjutnya Tersangka Juga Dijanjikan Uang Sebesar 500 juta Jika Mencari Tempat Yang baru Yaitu Di Daerah Srengseng Dari Pelaksanaan Pengungkapan Yang dilakukan Oleh Subtitel Morpoda Metro Jaya Berhasil Mengamankan Barang Bukti Yang mungkin Rekan-rekan Bisa Melihat Yang pertama Adalah Uang Palsu Sebanyak 220 Rupiah Saya ulangi lagi 220 Rupiah Pecahan 100 Rupiah Jadi Kalau Dikonversi Kepada Uang Rupiah Sebenarnya Diperkirakan Total Mencapai Angka 22 Miliar Rupiah Kemudian Uang Palsu Sebanyak 100 Lembar Rupiah Kertas Plano Yang belum Dipotong Jadi ada Lembaran Yang masih Yang sudah Dicetak Namun Belum Dipotong Sebanyak 180 Lembar Kemudian Mesin Pemotong Uang Berikutnya Adalah Alat Prim Mesin Cetak Merek GTO Berikutnya Adalah Plat Warna Pencetak Sesuai Dengan Gambar Jadi Dicetak Di Mesin CTV Kertas Plano Ukuran A3 Alat Ultraviolet Dan Mesin Penghitung Kuat Perlu Kami Sampaikan Bahwa Modus Koprandi Para Pelaku Melakukan Kejahatan Yaitu Diawali Pada Bulan April 2024 Saudara Tersangka M Membeli Mesin Peralatan Untuk Memproduksi Uang Palsu Yang Selanjutnya Disimpan Di Sebuah Gudang Di Daerah Gunung Putri Selanjutnya Saudara M Mendapat Kepesanan Dari Orang Jakarta Yang Ber Inisial P Bahwa Orang Orang Beri Sampai Ini Masih Statusnya Dalam Pengejaran Untuk Uang Palsu Yang Diproduksi Oleh Para Tersangka Nantinya Akan Dibayarkan Dengan Sistem 1 Banding 4 Dengan Uang Asli Artinya Apabila 4 Uang Palsu Ini Akan Ditukar Dengan 1 Lembar Uang Asli Yang Mana Uang Palsu Yang Diproduksi Oleh Para Tersangka Nantinya Akan Dijadikan Bahan Untuk Menukar Bahan Untuk Menukar Uang Yang Akan Didisposal Oleh Bank Indonesia Artinya Bahwa Uang Palsu Ini Nantinya Akan Dijadikan Alat Untuk Menukar Terhadap Uang Asli Yang Akan Didisposal Oleh Bank Indonesia Selanjutnya Saudara Tersangka N Mencari Operator Dan Pada Bulan Mei 2024 Bertemu Dengan Saudara I Untuk Melakukan Produksi Terhadap Uang Palsu Tersebut Selanjutnya Sewa Budan Di Daerah Gulung Putri Habis Maka Para pelaku Pindah Ke Daerah Vila Sukaraja Sukabumi Yang mana Dalam Perpindahan Ini Para pelaku Dibantu Oleh Saudara YS Dan Saudara FF Untuk Melanjutkan Produksi Uang Palsu Sampai Dengan Pesanan Yang Dimitah Oleh Saudara B Yang Status Masih DPO Dengan Total Yang Sudah Diproduksi Ataupun Yang Sudah Dipesan Adalah 22 miliar Rupiah Setelah Produksi Mencapai 100% Selanjutnya Ini akan Dibawa Ke Jakarta Tepatnya Di TKP Dimana Tepat Kita Tim Pendidik Sukit Rampor Kodam Metro Jaya Melakukan Penggerbakan Di sebuah rumah Di Serengsek Raya Nomor 3 RT 0308 Kelurang Sengseng Kejamatan Kembangan Jakarta Barat Yang Dalam hal ini Dibantu oleh Saudara Tersangka MBCF Untuk Dijadikan Sebagai tempat Untuk Memotong Uang Dan Melakukan Pengepakan Ataupun Pengemasan Dengan Menggunakan Plastik Setelah Selesai Rencananya Uang Tersebut Akan Ditransaksikan Dengan Saudara P Malah Saudara P Masih DPO Setelah Hari Raya Idul Adha Dengan Estimasi Akan Diberikan Uang Sebesar 5,5 Miliar Artinya Bahwa Uang Palsu Senilai 22 Miliar Ini Nantinya Akan Ditukar Ataupun Dihargai Oleh Saudara P Dengan Uang Asli Senilai 5,5 Miliar Rakyat 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 orang Jakarta yang bernama Saudara P yang dijanjikan akan ditukar 1 dibanding 4 dan setelah selesai kelebaran maka akan dibayarkan uang palsu tersebut dengan uang asli ditukar dengan uang semilai 5,5 miliar pada awal April Saudara M bersama dengan teman-temannya membeli mesin peralatan produksi mencetak uang dengan biaya modal kurang lebih 300 juta yang mana peralatan tersebut digunakan untuk memproduksi uang palsu di daerah Gunung Putri selanjutnya produksi dilakukan oleh Saudara M baru selesai 50% sewa gudang di daerah Gunung Putri habis maka para tersangka pindah ke Vila Raja Sukaraja Sukarumi yang mana dalam memperoleh lokasi Vila tersebut dibantu oleh Saudara YS maupun Saudara FF untuk dijadikan lokasi melanjutkan produksi uang palsu tersebut sampai dengan 100% mengingat mengingat pembeli uang tersebut berada di wilayah Jakarta maka tersangka M mencari tempat di daerah serengseng sawah nomor tiga nomor tiga Ft1 008 kelurahan serengseng salatan kembangan Jakarta Barat dan di lokasi tersebut dibantu oleh Saudara MD CF yang disewakan sebagai kantor akuntan publik artinya bahwa lokasi ataupun TKP dimana uang terakhir dilakukan penindakan selain digunakan untuk memproduksi uang palsu kantor tersebut juga dijadikan sebagai kantor akuntan publik nantinya akan kita dalami apakah ini hanya sekedar untuk mengelabui atau memang betul-betul disewakan kepada akuntan publik selanjutnya uang tersebut dibawa ke bila sesampai di Jakarta dilakukan pengepakan yang mana setelah selesai pengepakan direncanakan setelah Hari Raya itu lakukan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 informasinya Saudara P yang saat ini masih DPO menunggu di kabar menunggu di kabar yang selanjutnya akan dibayarkan artinya bahwa Saudara P inilah yang melakukan pemesanan tersebut setelah lebaran pada saat jam kantor dimana bank sudah mau duka Saudara P ini akan mengambil uang sebesar 55,5 miliar yang nantinya akan dijadikan bahan untuk ditukar dengan uang palsu 22 miliar ada pun kronologis pemungkapan perlu kami sampaikan pada harga sekalian bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat dan keterangan daripada saksi-saksi ada seseorang yang diinformasikan melakukan pembuatan uang palsu dengan puncahan 100 ribu yang direncanakan akan diedarkan di wilayah hukum Kolda Metro Jaya selanjutnya tim opsional dari Subdit Rampok Kolda Metro Jaya melakukan penelitikan dan melakukan pendalaman yang diduga pelaku di daerah Cekareng, Jakarta Barat dengan hasil bahwa pada hari 1 sekitar pukul 23.30 tanggal 15 Juni tim opsional berhasil pengamankan satu orang yang diduga pelaku dengan inisial terserah M selanjutnya dari hasil pemeriksaan dan pengembangan didapatkan keterangan bahwa tim di mana lokasi tempat pengumpangan uang yang siap edat selanjutnya tim melakukan penindakan di daerah serengseng sawat sawah dan mendapatkan barang bukti uang palsu sebanyak 220 lembar dengan pecahan 220 ribu lembar pecahan 100 ribu senilai 22 miliar uang palsu sebanyak 180 lembar kertas plano yang belum dipotong dan didapati mesin pemotong selanjutnya dilakukan penindakan terhadap lokasi yang kedua di mana lokasi kedua ini adalah berada di Villa Sukaraja Sukabumi Jawa Barat di lokasi TKP penindakan kedua tim penyidik berhasil mengamankan alat print mesin pemotong merek GTO kemudian pelat warna pencetak sesuai gambar yang dicetak di mesin CTP kertas plano ukuran A3 alat ultraviolet kemudian mesin penghitung uang sebagai catatan untuk sekalian kemudian bahwa tersaka telah melakukan kegiatan tersebut sejak awal April 2024 sampai dengan dilakukan penindakan yaitu pada tanggal 16 Juni 2024 kemudian yang kedua bahwa bahwa pelaku dijanjikan uang palsu tersebut akan dituker dengan uang rupiah dengan berbandingan 1 banding 4 yaitu 1 rupiah asli akan dituker dengan 4 yang uang pasuk yang mana untuk proses transaksinya akan dilaksanakan setelah hari daya itulah bahwa kemudian tersangka menyewa dua tempat yang dijadikan tempat untuk produksi di wilayah Bilaraja Soekarni Jawa Barat dari serakaian penindakan yang dilakukan oleh tim pendidikan dari Suki Terang Maupun Dari Terjaya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun alat gupti yang ada terhadap tersangka kami kenakan dengan pasal yang pertama adalah pasal 244 yang berbunyi barang siapa meniru atau memasukkan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu itu serupa yang asli dan yang tiada di pasukan akan dihukum dengan penjara selama-lamanya 15 tahun kemudian pasal yang kedua pasal 245 bahagian bahagian barang siapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang dan atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yaitu mata uang atau uang kertas negara atau mata uang kertas bank yang didudukan atau yang dipalsukan sendiri atau yang pada waktu diterima diketahui palsu atau dipalsukan atau barang siapa dengan menyimpan atau memasukkan ke negara Indonesia mata uang dan atau kertas negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli atau yang dipalsukan dihukum penjara selama 15 tahun pada kesempatan yang begini ada beberapa hal yang disampaikan sebagai dibuat kepada masyarakat tentunya kami berharap kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika melakukan transaksi secara khusus dengan menerapkan metode 3D yaitu dilihat di Rabah maupun di Terawang dan kami berharap apabila masyarakat ada menerima informasi ataupun berita apapun terkait dengan peredaran mata uang besar harapan kami dari kepolisian negara penduduk Indonesia agar masyarakat bisa memberikan informasi ataupun melaporkan penindakan pihak polisian agar bisa dilakukan penindakan terhadap para pelakunya terkait dengan metode masalah untuk meneliti keabsahan ataupun kasihan kuat nanti secara mendalam akan dijelaskan secara terperinci oleh Bapak Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bapak Susanto Mbakomo Mungkin demikian yang perlu kamu sampaikan pada kesempatan rilis penungkapan uang pasu tim penyidik dari Subdit Rangmor Direkturan Reserse Tribunal Hukum Kodamitul Jaya selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Kas Subdit Pek Mas Kodamitul Jaya Terima kasih Bapak Direktur untuk selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Pak Pendam untuk waktu kami bersyukur kami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua umur selesai satu namun budaya salam kebajikan yang terhormat Dirtrip Umpurnya Metro Jaya Tim yang kami hormati Kasubit Pek Mas Bapak Kewadaan Pemudam Jaya Bapak Direktur Departemen Pengelola Uang Bank Indonesia Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Boto Supal dari Bapak Kepala Departemen Cetak Uang Menteri Asisten Vice Presiden Bank BCA serta rekan-rekan media Pada kesempatan ini saya selalu ke Pemudam Jaya izin menyampaikan terkait dengan hal tersebut tadi sudah panjang lebar disampaikan sama Bapak Dirgrim Um terkait dengan kami selaku tentara nasional Indonesia khususnya Angkatan Darat dari beberapa rekan-rekan media pernah bertanya kepada kami terkait hal bahwa ada di TKP terdapat satu mobil jenis Hilux berkuatkan nomor dinas kebetulan nomor dinas tersebut disitu tertera jelas punyaknya milik Kodam Jaya untuk itu biar tidak bertanya-tanya kami ingin menyampaikan bahwa benar adanya bahwa mobil dinas tersebut ini adalah terdaftar di dalam daftar kapal damjaya selaku yang berhak mengeluarkan nomor dinas di padamjaya akan tetapi pemiliknya adalah kolonel CHB yang sudah pensiun Bapak R. Jarot sudah pensiun di tahun 2021 dan juga nomor polisi tersebut nomor dinas tersebut disitu terdaftar dari tahun 2020 dan habis masanya di tahun 2021 berarti nomor tersebut sudah tidak sah digunakan dan mobil tersebut juga dia hanya meminjam nomor polisi untuk kegiatan dinas seharusnya yang paling terakhir adalah yang kami sampaikan beliau berada di wilayah Jawa Barat dan mobil tersebut berada di TKP dipinjam oleh keluarganya salah satu tersangka diparkirkan di garasi di samping tempat TKP untuk yang lainnya nanti kami juga membawa Pemudang Jaya itu dalam kasus ini masih dalam penyelidikan keberadaannya bagaimana kami juga terus bertanya bersinergi dengan pihak di KRIP demikian yang kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat terima kasih baik untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Agus Susanto dari BI kami persilahkan terima kasih 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 yang sama-sama kita merupakan mematih nepamatan Pong Jaya dan kawatan pang separates pot mudiano Direktur Departemen Komunikasi kemudian Kepala Dimisi Cetak Buang Fluri Termasuk juga Asia Presiden bang Kami mohon izin bahwa di dalam kaitannya beras konferensi ini terkait dengan pembukaan kasus dugaan uang palsu oleh Polda Menurut Gaya. Pertama adalah kami Indonesia mengapresiasi setiap pengumpapan kasus uang palsu yang telah dilakukan oleh Polda Menurut Gaya sebagai salah satu bentuk penegakan hukum atas tindak pidana terhadap uang rupiah termasuk pengumpapan kasus terbaru oleh Polda Menurut Gaya yang hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Contemplate Analysis Center secara prinsip siap mendukung proses penelidikan poli dalam bentuk memberikan planifikasi atas uang yang diragukan asliannya dan menyediakan tenaga ahli terkait nanti ciri keaslian uang rupiah. Mungkin sebagai informasi bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 Polda Menurut Gaya telah mengirimkan sebagian sampel uang yang diragukan keasliannya yaitu sebanyak seribu lembar dan kepada Bank Indonesia dan nanti akan secara bertahap akan disampaikan kepada Bank Indonesia untuk dihitung dan kemudian diteriti kepada BI Contemplate Analysis Center dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa seluruh sampel yang disampaikan oleh Polda Menurut Gaya itu merupakan uang tidak asli dan secara rinci mana saja dari hasil penelitian laboratoris terkait dengan pecahan 100 ribu tahun emisi 2016 kami sudah sampaikan kepada Pola perinciannya mana saja yang kemudian unsur-unsur pengamannya tidak ada dan sebagainya kami Bank Indonesia melalui program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk memastikan keaslian uang rupiah salah satunya adalah tadi disampaikan oleh Kompenspol Wirah Satyan bahwa dengan menggunakan metode diganti dilihat dirabah di Trawang maupun dengan alat bantu sederhana yaitu dengan UV maupun kaca pembesar dan kegiatan Cinta dan Bangga Paham Rupiah tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia terus kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia melalui kanal-kanal komunikasi di Bank Indonesia, media sosial termasuk juga sosialisasi kepada publik Bank Indonesia juga menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat uang rupiah yang merupakan simbol negara guna menggunakan masyarakat dalam mengenali kehasilan uang rupiah terakhir, Bank Indonesia sentiasa mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah dengan unsur pengaman yang tidak dapat ditiru namun mudah dikenali masyarakat sebagai salah satu bentuk perlindungan uang rupiah dari upaya kemalsuan unsur pengaman ini secara kontinu selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini dan disosialisasi sederhana oleh Bank Indonesia di seluruh wilayah NKRP juga dapat dilihat di dalam website Bank Indonesia demikian statement dari Bank Indonesia yang dapat disampaikan pada kesempatan siang hari ini terima kasih terima kasih terima kasih